musik ngiler gak tuh ngiler gak tuh ngiler gak tuh ngiler gak tuh gobes bukan sosis biasa ini breadwurst yang enak loh logur tuh mozanya cuma 24 ribu gila Halo Rek, ketemu lagi sama aku Iki di Kuliner 7 kali ini aku lagi ada di kuliner yang lumayan legendaris di Malang mie bakar we, mie tapi dibakar dan cuma ada di Malang ini guys yuk yuk ikut aduh hujan hujan guys antri guys, antri wuuu ah antri dulu wuuu yang daging asap sama breadwurst sosis ya pak moza nanti ini mobilnya gimana, dianterin kah? iya oh ya oke, siap makasih yuk kita cari tempat duduk munyer hahaha wey, sudah jadi pesenannya aku pesen dua dua macam topping wuuu 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 nanti di shoot deket ya waktu buka ya hahaha ini aku pesen topping mie bakar topping daging asap sama sosis kita lihat yuk wuuu 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 gila 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 g mozanya melet kita cobain ya guys tapi ini masih panas tuh lihat asapnya masih mengebul-ngebul enak banget bumbunya bener bumbunya tuh kayak bumbu bumbu bolok nasi spaghetti asapnya masih kelihatan guys bumbunya tuh kayak bumbunya spaghetti yang bolok nasi itu tapi ini mie tapi mie nya kayak spaghetti juga sih tapi lebih lembek ini mie nya daripada spaghetti cobain lagi hmmm 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 what to guess keju mozarela nya hmmm masih meleleh meleleh hehe ngiler kan ngiler kan hmmm 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 guys ini tuh sama kayak spagetnya emang terus didaleminya tuh kayak ada daging cincangnya gitu guys hmm 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 guys itu lihat penampakannya guys kayak spaghetti kan terus beneran ada daging-daging cincangnya gitu terus ada sayur-sayurnya juga guys ada gobesnya potongan gobes gobes angelera yang anu gobesnya nah ini gobes guys ini sosis breadwurstnya kita cobain bukan sosis biasa ini breadwurst lu lukur guys ini untuk ukuran 24 ribu emang uwe nah kamu kalau beli spaghetti 24 ribu kan juara gak ada spaghetti 24 ribu ini tuh udah rasanya kayak spaghetti tuh ada daging-dagingnya enak ada mozalnya banyak tuh mozalnya loh mozalnya tuh ternyata di pinggir-pinggirnya masih banyak loh tuh mozalnya cuman 24 ribu hmmm gila gak hmmm 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 kejuk banget ini aku pesen yang pedesnya cukup ya jadi ada pedes cukup pedes pedes-pedes sama pedes banget ini aku yang cukup biar bisa dinikmati hmmm rayak sih selalu ngantri terus mantap ini juga ada gubis-gubisnya entah kenapa kalau dikasih gubis ya guys biar ada kres-kresnya kali ya terus ini untuk menjaga tetap panas pakai aluminium foil gini penyajiannya jadi anget terus guys susah nah ini gubisnya terus terus biar ada sayurnya kali guys ya ini beneran enak dan ini tuh cuma ada di Malang ini bakar celaket ini aku ada yang di aku cabang kedua ini aku soalnya kalau di celaket itu masuk gang-gang gitu dan roame guys jadi ini yang kedua ini tempatnya di jalan tawang mangu hiru-hiru kok gitu ini toppingnya banyak guys ya ada yang topping ayam topping somai macem-macem ini aku pilih yang sosis sama nanti ada yang itu daging asap oh iya sosisnya ini enggak sosis biasa ya guys jadi sosis breadcrust yang gede-gede itu loh yang ukurannya tuh sek bedes pokoknya kita dipotong-potong gini hmm cocok banget campur mie-nya ini guys ini yang satunya topping smoke beef atau daging asap mantap masih mengebul-ngebul atau kan aku mau nyobain sekarang guys apakah rasanya sama rasanya sama sih guys emang cuma beda topping aja dia oke videographer minta satu ya daging cincang eh daging cincang ha smoke beef ini intinya sama kayak semuanya sama semua rasa mie-nya cuma beda topping aja guys dan harganya sama semua apapun toppingnya harganya sama jadi mendingan pilih yang enggak kelihatan mahal gitu kayak sosis sapi daripada ayam apa somai soalnya harganya sama guys guys gak ada keisi-keisi oke abis ini mau lanjutin makan jadi kamu kalau mau makan pingin lagi BM spaghetti tapi gak punya duit atau duitnya ngepress kamu bisa kesini deh kamu bisa ngerasain spaghetti bintang 5 dengan harga kaki 5 ini bukan spaghetti tapi rasanya kayak spaghetti mie-nya mie biasa tapi teksturnya dan rasa bumbunya itu mirip spaghetti hanya dengan Rp19.000 saja kamu sudah bisa menikmati mie dengan rasa spaghetti yang enak wes hahaha wes guys kok habis guys antennya habis-habis aku gak jadi diet guys aku warg mie bakar cilaket salah satu kuliner legendaris malang ini menyediakan mie bakar dengan berbagai toping aku ada yang di cabang yang kedua di jalan tawang mangu yang cabang pertama itu di jalan cilaket kekenyangan aku guys jadi ini tuh ternyata menu-nya eh menu-nya salah dia Allah apa yang kelegaan hahaha porsinya itu banyak banget semoga kelegaanku tidak terdengar oleh mitizen ya porsinya itu banyak dan apa namanya aku tinggal dikit sih tapi habisnya mau tak habisin kok mau aku habisin untuk ratingnya ratingnya tuh ini enak banget dan murah hitungannya murah untuk makanan kayak gini jadi aku kasih rating 9,5 dari 10 ini enak enak terus habis ini kita mau pulang karena bayarnya dari awal tadi oke oke guys saatnya menghabiskan sisa-sisa ini soalnya sayang kok gak dihabisin guys meskipun udah kenyang banget guys pasti penasaran kan tadi kenapa aku gak pesen minum hahaha karena aku tadi habis review aku gak pesen minum sebelumnya ini hahaha jadi aku gak pesen minum hahaha hahaha terus apa namanya disini tuh tempatnya di ruko-ruko dan luas ada lantai 1 sama lantai 2 kalo jam makan siang tuh antrinya sampe luar-luar guys sampe jalan sampe tengah jalan enggak-enggak koknya sampe sampe pinggir jalan gitu antrinya nah kenapa kesininya tadi agak sore ya lumayan lah gak terlalu antri antri dikit yang panjang-panjang itu jadi alhamdulillah soalnya pernah lewat sini antrinya panjang banget terus gak jadi guys akhirnya baru sempet kesini wah eh udah dingin aja enak loh apa istilahnya gak ngendalminya tuh gak lengket-lengket tetep terus tadi kan aku pesen yang level pedes paling rendah ya itu cukup kalo disini yang paling ada tuh namanya cukup ini menurutku gak terlalu pedes sih malah gak pedes tapi karena videograferku pedes tergantung masing-masing orang sih mungkin kalo aku baru aku bilang pedes yang level selanjutnya yang pedes itu ada level pedes ini menurutku gak pedesin ya kayak spageti tuh udah gincangnya guys tuh oke udah guys abisnya aku abisin dulu kenyang kenyang wah sudah selesai makannya abis ini aku mau pulang tapi aku sebelumnya mau ngingetin jangan lupa nonton channel kuliner 7 ya jangan lupa juga like, komen, sama subscribe terus nyalain belnya biar notifikasinya masuk hp kamu dadah sub indo by broth3rmax